Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah amma ba'adu Saya kira Hanya demo yang berjelid-jelid Ternyata banjir pun hari ini berjelid-jelid Kita simak penjelasan Mengenai Banjir yang hadir di Jakarta Perspektif Al-Quran Banjir besar kita ini Selalu hari libur Oh gitu? Ini kalau bukan Anis, Gubernur Soleh doanya Ini terjadi Senin Selasa Rebuk Banjir di Jakarta hari ini Hampir Satu bulan atau bahkan Satu minggu satu kali Banyak para pendukung Gubernur Anis Baswedan yang Mengatakan bahwa Banjir di Jakarta itu tahu jadwal Tahu jadwal Ya kalau hari minggu Baru banjir, kalau hari Senin, Selasa, Rebuk Kemis, Jumat, Sabtu Yang notabene Masyarakat Ataupun para pejabat Atau siapapun itu bekerja Itu tidak banjir Dan ini Akibat doa orang soleh Katanya Akibat Anis orang soleh Maka Banjir di Jakarta Tahu jadwal Ini lucu sekali Kita pahami Bahwa Banjir di Jakarta Sebelum Anis Baswedan Sebelum Gubernurnya Anis Baswedan Itu tidak terlalu Kalau Satu minggu sekali Atau bahkan Tidak sampai Satu bulan sekali Bahkan Banjirnya pun Tidak sedasat hari ini Apakah kemudian Itu layak Disebut Anugerah Tuhan Akibat doa Anis yang soleh Sehingga Banjir pun Berjilid-jilid Dan merugikan Oke Jutaan Bahkan Ratusan juta Bahkan Mungkin Milyaran Atau bahkan Mungkin Triliunan Apakah itu Akibat Daripada doa Orang soleh ini Saya kira Enggak ya Di dalam Al-Quran Ada ayat Yang sangat menarik Doharul Fasadu Filbarri Walbahri Bima Kasabat Sa'idin Nas Liudhih Qum Ba'ud Ladi Amilu La'an Lahum Yarji'un Kerusakan Yang terjadi Di daratan Dan di lautan Itu akibat Ulah Tangan Tangan Manusia Jadi Sebelum Kemudian Kita melihat Dari perspektif Agama Saya kira Harus melihat Dulu Upaya Sebagai Dari Pihak Pemerintah Ataupun Dari pihak Masyarakat Untuk Mencegah Daripada Banjir ini Siapa sih Yang menginginkan Banjir ini Hadir di Jakarta Saya yakin Gak ada Warga Jakarta Yang mengharapkan Yang menginginkan Ada banjir di Jakarta Saya yakin Kalau ada Itu hanya Bohong Kenapa selalu Segala apapun Yang terjadi Itu di Kaitkan dengan Narasi keagamaan Yang jelas-jelas Itu adalah Kekeliruan Oke Ketidakwaspadaan Sebagai Pemerintah Kenapa Jadi kemudian Dipakai Sudut pandang Agama Sudut pandang Agama Dipakai Ketika Ujung Akhir Setelah Syariat Kita maksimalkan Dan ayat Al-Quran itu Jelas Dikatakan Bahwa Yang ter Kerusakan Yang terjadi Di daratan Dan di lautan Itu akibat Ulah Tangan-tangan Manusia Jadi bukan Sengaja Kemudian Allah Karena Anis Berdoa Nah kemudian Jakarta Jadi tahu Jadwal Itu banjir Ya bukan Memang Siapa yang Menginginkan Banjir Di Jakarta Memang Banyak Parodi Video Yang Seolah-olah Masyarakat Jakarta Tetap Asik Meskipun Banjir Dan saya Akan Tampilkan Lucu-lucu Sekali Artinya Bahwa Yang Bisa Bersyukur Itu Memang Masyarakat Jakarta Saya kira Hebat Ya Ya bersyukur Mungkin Meskipun Tergenam Banjir Tetapi Tetap Bisa Suka Riang Meskipun Saya yakin Dia itu Tidak Mau Ada Hadir Banjir Siapa Si yang Ingin Dirusak Rumahnya Siapa Si yang Kemudian Ingin Dirusak Toko Warungnya Tidak Ada Sangat Tidak Rasional Apalagi Statement Ini Statement Pejabat Publik Yang Mengatakan Itu Bahwa Ya Anis Gubernur Soleh Maka Banjir Tau Jadwal Ya Allah Lucu-lucu Sekali Beginilah Kalau Misal Orang Yang Tidak Kompeten Di Bidangnya Kemudian Dijadikan Pimpinan Ini Bahaya Anis itu Pandai Berkata-kata Bukan Pandai Bekerja Kalau Saya Lihat Dia Cerdas Oke Dia Pintar Oke Tetapi Kepintaran Dan Kecerdasan Anis Baswedan Tidak Diaplikasikan Sebagai Satu Upaya Untuk Perbaikan Perbaikan Jakarta Ya khususnya Malah yang terjadi Kerusakan Ketika banjir Turun Anis Baswedan Mengatakan Airi itu Harusnya Memang Dimasukkan Ke Dalam Tanah Bukan Dialirkan Lewat Gorong-gorong Ke Laut Itu Melawan Sunatullah Kenapa Segala Apapun Itu Harus Pake Narasi Keagamaan Nah ini Kalau misal Dulunya Anis Baswedan Dijadikan Memakai Sentimen Agama Memakai Isu Agama Hingga Pada Akhirnya Meskipun Anis Baswedan Salah Dan Tidak Ada yang Mengatakan Saya kira Kalau misal Anda Punya Pikiran Yang jernih Dan Normal Tidak Ada yang Mengatakan Bahwa Banjir Di Jakarta Itu Yang Memang Diharapkan Warga Jakarta Ya kan Aneh Kalau misal Banjir Di Jakarta Ujuk-ujuk Langsung Memakai Statement Agama Gubernur Soleh Dan Sebagainya Ini Jelas-jelas Tidak Mampu Menangani Jelas-jelas Ini Karena Harus Ada Upaya Manusia Sebelum Kemudian Kehendak Allah Syariat Itu Harus Kemudian Kita Laksanakan Sebagai Umat Islam Artinya Kita Bagi Manusia Ya Harusnya Syariat Dulu Baru Nanti Hakikat Allah Yang Menentukan Yang Menjadi Pertanyaan Berapa Persen Upaya Anies Baswedan Atau Upaya Pemerintah DKI Untuk Mencegah Banjir Itu Hadir Merugikan Masyarakat Yang Itu Kan Yang Menjadi Soal Oke Jadi Saya Harap Saya Saya Kira Memang Saya Pantas Untuk Mengomentari Saya Bukan Warga Jakarta Yang Gak Apa-apa Saya Hanya Memberikan Memberikan Narasi Atau Pikiran Saya Kenapa Warga Jakarta Kemudian Banyak Sekali Yang Tidak Mencerna Fakta Tidak Memakai Fakta Itu Dipandang Oleh Logika Yang Jernih Yang Normal Gitu Itu Atau Memang Karena Gubernur Siiman Sehingga Kerusakan Pun Dibilang Hidayah Tuhan Ini Ini Kan Jadi Lucu Pada Akhirnya Jadi Lucu Tapi Saya Kira Ini Menjadi Apa Nah Pembelajaran Bagi Kita Sebagai Warga Indonesia Mau Memilih Siapapun Itu Mau Memilih Kepala Desa Mau Memilih Bupati Gubernur Wali Kota Atau Presiden Bahkan Kita Harus Mempertimbangkan Secara Mendalam Kapasitas Kemampuan Orang Itu Pemimpin Itu Bisa Enggak Mengurus Ini Jangan Anies Baswedan Itu Bukan Sebagai Ulama Yang Hadir Di Tengah Tengah Masyarakat Untuk Mendamaikan Dengan Narasi Keagamaan Dia Hadir Sebagai Gubernur Maka Selesaikan Permasalahan Umat Warga Jakarta Dengan Memakai Kacaparta Gubernur Bukan Kacamata Sebagai Seorang Penceramah Pendai Ya Saya Juga Heran Sebetulnya Dengan Warga Indonesia Kenapa Gitu Padahal Selalu Saya Katakan Tidak Ada Agama Bagi Orang Yang Tidak Berakal Artinya Kalaupun Ada Orang Yang Berbicara Agama Saya Kira Harus Dicernak Dulu Bener Gak Mungkin Agama Menghendaki Ataupun Gak Mungkin Agama Menicayakan Kerusakan Gak Mungkin Maka Kalau Misalnya Ada Orang Yang Berbicara Atas Nama Agama Dan Faktanya Melukai Orang Lain Saya Kira Dia Keliru Dalam Menyampaikan Agama Kalau Ada Orang Yang Berbicara Agama Sementara Faktanya Merusak Daerah Merusak Lingkungan Saya Kira Itu Bukan Narasi Keagamaan Karena Agama Agama Tapu Permusiaan Untuk Menyelesaikan Problem Problem Yang Berkaitan Dengan Negara Den Seluruhnya Artinya Menjadi Solusi Islam Menjadi Solusi Menjadi Solusi Menjadi Solusi Kerusakan Menjadi Solusi Kemudian Cacian Dan Makian Menjadi Solusi Kemudian Pembulian Kalau hari ini mungkin banyak yang tren pembulian Itu harus menjadi solusi Bukan dijadikan Islam itu sebagai alat untuk membenci orang Bukan dijadikan Islam itu sebagai alat untuk mempropaganda masyarakat Agar membenci daerah, ya bukan Justru hadirnya Islam untuk meredam apa-apa Yang kemudian itu menimbulkan keresahan dan kerusakan Dan hari ini memang banyak yang salah kaprah memahami Islam Saya kira Islam tidak dijadikan, tidak ditapsirkan Sebagai sebuah kemuliaan yang mampu memuliakan daerah Yang mampu memuliakan manusia Yaitulah kalau misal Islam ditapsirkan oleh orang jahat Maka menapsirkan Islam pun dengan tapsiran yang jahat pula Jahat kepada manusia, jahat kepada lingkungan dan sekitarnya Selalu saya katakan bahwa Hablun Minan Loh itu meniscayakan Hablun Minan Nas Hablun Minan Nas itu meniscayakan Hablun Minan Alam Jika kita Hablun Minan Loh Maka otomatis harus Hablun Minan Nas Jika kita Hablun Minan Nas Maka otomatis harus Hablun Minan Alam Supaya tidak terjadi banjir Supaya tidak terjadi banjir Kan lucu Anis itu lucu sebetulnya Malah pohon-pohon di lingkungan Monas ditebang Itu kan lucu sebetulnya Katanya pengen kemudian dinaturalisasi Agar air itu merembesnya ke dalam Kenapa pohon-pohon jadi dirusak, ditebang Jadi memang ucapan Anis Dengan fakta Apa namanya Kegiatan Anis itu Bagi saya ada beberapa yang bertolak belakang Bertentangan Sebagai sebuah fakta Anis mengatakan bahwa Bahwa air hujan itu harus dinaturalisasi Di fakta yang lain Anis menebang pohon Nah ini kan menjadi dua fakta Yang tidak menjadi solusi Terhadap penyelesaian banjir gitu loh Karena memang banjir itu menjadi Permasalahan yang sangat vital Bagi warga Jakarta Maka saya kira Pemerintah DKI Yang harus dipokuskan Justru Salah satunya Adalah banjir Itu Dari Seribu enam ratusan Kalau tidak salah Memang Jakarta itu Selalu ada banjir ya Yang pertama mungkin Karena orang Ketika membor Tanah terlalu dalam Sehingga merusak ekosistem alam Juga kemudian Karena terlalu banyak Gedung-gedung di Jakarta Sehingga tanah ini Tidak mampu lagi menampung tuh Bangunan-bangunan yang begitu besar Hingga pada akhirnya wajar Jakarta Dan setiap tahun Berapa sentimeter itu Tanah Jakarta itu Rembes ke dalam Saya Saya Membaca itu Artinya bahwa Memang faktanya seperti itu Kenapa harus diperparah Dengan kemudian Kegiatan-kegiatan Atau fakta-fakta Yang itu justru memperparah Oke Mungkin sekian ya Artinya bahwa kita harus sadar lah Saya harus sadar bahwa Ya Penyelesaian segala apapun Diselesaikan dengan Pikiran manusia dulu Baru kemudian Merujuk kepada Wahyu ilahi Ya Ini itu saja Wallahul mu'afiq Ilakum mitari Wallahu'alam Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton